Wahai sobat, tahukah kalian dengan tanaman binahong? Baiklah, kalau begitu kita akan mengulas manfaat daun binahong Bagi orang Indonesia tentu sudah tidak asing lagi dengan tanaman binahong Tanaman binahong cukup mudah ditemukan di area perkebunan maupun perumahan Untuk anda yang belum kenal dengan binahong Tanaman ini memiliki batang daun yang pendek dengan daun hijau berbentuk hati Ini digunakan sebagai obat herbal untuk menyembuhkan berbagai penyakit dan menjaga kesehatan tubuh Daun binahong dapat diolah menjadi sayur dengan rasa enikmat Olahan sayur daun binahong tak kalah nikmat dengan sayur lainnya dan tentu menyehatkan untuk tubuh Jadi penasaran apa saja manfaat daun binahong untuk kesehatan tubuh dan cara mengolah daun binahong? Simak selengkapnya berikut ini Berbagai penelitian menunjukkan sifat antibakteri yang baik dari daun binahong Daun binahong terbukti mampu menghambat bakteri Staphylococcus awerus, Sigla flexneri, dan S.C. R. ciakoli Bahan-bahannya 2 ikat binahong Ambil daunnya saja 4 siung bawang putih cincang halus 1 cabai keriting potong serong 1 sendok makan saus tiram 1 sendok makan kecap ikan 1 sendok makan kecap panis 1.5 sendok teh garam 1 sendok teh minyak wijen 1.4 sendok teh gula Penyedap rasa secukupnya sedikit minyak untuk menumis Cara membuat tumis binahong 1. Tumis bawang putih dengan minyak hingga wangi Tambahkan irisan cabai merah Tumis sampai harum 2. Masukkan daun binahong yang sudah dicuci bersih Kemudian tumis sebentar 3. Tambahkan saus tiram Minyak wijen Kecap manis Kecap ikan Garam Gula Lada Dan penyedap rasa 4. Tumis daun binahong dengan bumbu sampai matang Sajikan selagi hangat dengan nasi putih Air rebusan binahong dapat meningkatkan energi dan vitalitas Tanpa energi kita tidak dapat menggerakkan tubuh kita Bahkan organ-organ di dalam tubuh kita tidak dapat bekerja Bagaimana kita memenuhi energi kita Dengan mengkonsumsi makanan atau minuman sehat Yang mengandung karbohidrat atau protein di dalamnya Daun binahong merupakan sumber protein yang baik yang dapat meningkatkan energi kita Rebus saja 2 potongnya dalam 2 gelas air dan konsumsi Maka Anda akan mendapatkan energi Anda kembali Juga bagi mereka yang memiliki masalah vitalitas Anda dapat mencobanya juga Rebus 3-10 lembar daun binahong dalam 2 gelas air sampai mendidih konsumsi setiap hari Maka Anda akan mendapatkan hasil yang Anda inginkan Demikianlah manfaat tanaman binahong ini Semoga bermanfaat bagi kita semua